KEDAULATAN PANGAN Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri Kemandirian pangan bisa dilakukan dengan mengonsumsi pangan non-beras Agar ketergantungan terhadap impor beras bisa ditekan Salah satunya dengan mengonsumsi umbi-umbian Salah satunya adalah ubi porang Tanaman porang saat ini cukup digemari untuk dibudodayakan Karena nilai ekonomi yang cukup tinggi Budidaya tanaman porang dilakukan di berbagai daerah Karena permintaan juga yang cukup tinggi Selain untuk dikonsumsi Ubi porang ini menjadi salah satu komoditas ekspor Yang sangat menjanjikan hasilnya Porang adalah komoditi baru Yang saat ini diganderungi oleh petani Karena mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi Tujuannya, manfaatnya, fungsinya Sebagai bahan makanan dan bahan untuk industri kosmetik Ubi porang bisa diolah menjadi berbagai macam bahan makanan dan kosmetik Pulbil atau katak porang sebagai bibit yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi Jadi porang saat ini sangat penguntungan sekali Pertama mungkin untuk komoditas ekspor Diambil dari umbinya Ubinya itu di ekspor ke beberapa negara Di antaranya dari Korea, China sampai Australia Terus Dari bijinya juga, dari kataknya juga Dikenal dengan nama bulbil Jadi itu sangat mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi Tanaman porang ini Selain sebagai komoditas ekspor Juga untuk konsumsi masyarakat Untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan Dalam menghadapi pandemi COVID-19 Ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting Sebagian warga LDII memberdayakan lahan kosong Dengan tanaman produktif seperti pisang Pisang membutuhkan pupuk organik Untuk mempercepat proses berbuah Dan menghasilkan buah pisang yang berkualitas Kami menanam ini sebagai bagian dari upaya kita Di masa pandemi corona ini Dalam memberdayakan tanah kosong Alhamdulillah dengan pupuk organik hayati ini Kelihatan bahwa tanah itu semakin subur Tidak mengurangi daya serap Bahkan meningkatkan daya serap akar terhadap Unsur akar yang ada di dalam tanah Sehingga kami memperkirakan yang normalnya Satu tahun baru berbuah Sekarang baru enam bulan sudah ada yang berubah sebagian Untuk meningkatkan nilai ekonomis buah pisang Dapat diolah menjadi berbagai macam olahan makanan Seperti keribik, saleh, serta diolah menjadi tepung pisang untuk makanan bayi Kedepannya mungkin kalau sudah ada teknologi pemalahannya Yaitu juga dijadikan tepung pisang Itu untuk makanan bayi Sementara pada sektor perikanan Sebagian warga LDI mengembangkan teknologi budaya ikan jaring apung Untuk menghasilkan ikan siap panen Memerlukan pemeliharaan selama tiga bulan lamanya Selain untuk memenuhi asupan protein keluarga Hasil budaya ikan ini juga untuk memasok kebutuhan pangan Baik di pasar lokal maupun luar kota Untuk saat sekarang ya saya nanamkan emas sama nila, sama pati Kalau itu dari benih ya, penebaran benih itu ya Sekitar tiga bulan, empat bulan Untuk pasar sementara pasar lokal ya Tapi mungkin bisa keluar Kalau ini lah, keluar jadi luhur Di bidang peternakan Untuk memenuhi ketersediaan daging menjelang puasa dan hari raya Menyediakan sapi potong dengan sistem penggemukan Limbah kotoran hewan yang dihasilkan dari sapi dapat diolah menjadi bahan pupuk organik Yang dapat digunakan petani untuk mengurangi bahan kimia Untuk memanfaatan limbah, khususnya kotoran sapi itu Barangkali ada dari budaya jamaah yang punya usaha pupuk Itu bisa bersinergi untuk Apa namanya Perbutuhannya Jadi kotoran sapi itu Untuk mengoptimalkan pemanfaatan kotoran hewan sebelum menjadi pupuk organik Kedepannya, wagai LDII akan mengolah kotoran hewan Sehingga menghasilkan gas metana Atau biogas yang dapat digunakan untuk pengganti gas LPG Sampai jumpa di video selanjutnya